Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tio di ThermaDesign Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen opening front Baik kita mulai langsung kita ambil kolom Disini saya berikan saja untuk ukuran lain standar seperti ini Seperti ini Lalu kita ambil sekarang opening frame Cara penggunaannya itu sedikit tricky Pertama kita klik kolomnya lalu kita klik kolom setunya lagi Lalu kita pilih posisinya dimana Misalkan saya pilih di middle Lalu untuk yang disini saya pilih juga middle Akan muncul seperti ini Baik sekarang kita langsung masuk ke menu pengeditannya Karena ini kalau sembungan nanti kita pilih lagi komponen yang lain Sekarang kita cuma untuk opening frame ini Seperti ini Baik kita klik saja dok ini langsung Kita masuk ke menu pengeditan Isi menu dari opening frame 1 ini Itu cuma 4 bagian Yang pertama it's a picture Disini bagian ini kita dapat mengatur Lebar dari opening frame ini Jarak atas ke bawahnya berapa Misalkan saya kasih 1500 Kita modif Maka dapat sedikit pelebaran Lalu ini Ini jarak Misalkan titik Titik yang kita Berikan itu ke profile yang kita gunakan itu Berapa yang misalkan persis Kita kasih jarak 500 Nah kita naik Itu menyesuaikan dari jarak yang titik tadi Tapi kalau kita hapus Itu akan ke titik normal kembali Makanya kita berikan selesai Hapus Lalu pada bagian sini Ini sama ini juga jarak Tapi ini bisa kita atur Untuk posisinya Mau garisnya di middle Seperti ini Nah dia akan di middle seperti ini Garis tengahnya Kalau bawahan default itu Di bawah Kita modif Seperti ini Lalu ini juga sama Ini posisinya bisa kita ganti ke atas Seperti itu Kita kembalikan default ke bawah Seperti ini Baik langsung saja Masuk ke Menu part Di menu part ini Terdapat top frame Bottom frame Vertical post Ini adalah material Yang kita gunakan Misalkan disini kan Memakai siku Misalkan kita ganti Menjadi siku Sama kita ganti sikunya semua Ini vertikalnya juga siku Nanti vertikalnya kita kasih Follow Sekarang kita kasih Ini 70 Ini Bottomnya juga saya Samakan Saya copy saja Lalu untuk vertikal post Saya kasih Berarti hollow Ini karena 70 70 Saya kasih saja Kita Misalkan Misalkan Ini Yang bagian ini 60 Kali 40 Kali 4 Itu tidak Twin Kita bareng saja 1 Ini 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 Seperti ini Teman-teman lihat Kalau kita aktifkan Twin From Bottom Kita modif Itu dapat kita lihat Seperti itu Kiri kanan Vertikal post Kita aktifkan Misalkan Twin Ini Akan double Tapi karena kita Mau ke hollow Rasanya agak sedikit Sayang Kalau kita pakai Twin Makanya kita No one saja Bisa kita Twin kan Ini Posisinya Kita berikan saja Ini sudah bagus Untuk Posisinya Defaultnya Materialnya Classnya Ini kita berikan saja Kalau mau diganti juga boleh Kita buat Makanya Itu terselah Teman-teman sendirilah Kita modif Kembali seperti semula Sekarang Connection Untuk connection Saya sarankan saja Default Atau misalkan Kita ganti fitting Di sini juga fitting Di sini fitting Kita modif Di sini dia Pas 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 Untuk bagiannya Kalau fitting Kita potong Kalau connection Berarti kita harus memilih Connection Apa Misalkan Beam untuk column Kita ambil saja Yang Simple Misalkan Ini saja Ini saja Kita coba Full depth Attribute Kita biarkan standar Kita coba Apply Kita lihat Seperti apa Di sini dia Rasanya tidak cocok Untuk memakai Full depth Kita coba Ganti ke yang lain Kita coba Ganti ke yang lain Atau Modif Cuma seperti ini Tampilannya Serpi Kita lihat Warna hitam Atau Ini cuma standar Atau Misalkan Kita ganti ke Steal Clip end Kita coba Clip end Clip end Seperti ini Tapi dia cukup Barlebih Dan saran saya Bagusnya Lebih bagus Kita buat Masukkan dari komponen Tersendiri Ini kita Pilih Fitting saja Semua Kita akan Terpotong Standar Seperti ini Nah Ini kan Lebih bagus Kita juga Maka yang Pengalasan saja Juga bisa itu Lalu kita Masuk ke Menu Well Ini Ini Sedikit Remit Kalau kita Perkaikan Nah Kita Masukkan Jumlah Size nya Misalkan saya 10 Disini Kita Modif Ini Ini Tipe nya Saya Rasa ini Tidak perlu Kita Pakai Kita Modif Apply Dan Drop Jika Untuk Komponen Opening Frame Itu sudah selesai Kita Bahas Temp Penggambarannya Misalkan kita Masuk ke Menu Ini Juga bisa Kita Tempelkan View Show Only Select Atau juga Bisa Kita Pilih Show Komponen Ini 3D View Juga Bisa Untuk Ini Saja Seperti Ini Ini Kita Pilih Drawing Lalu Crowd Drawing Ini Basic Ini Kita Open Depan Tampilannya Seperti Ini Bisa Kita Pilih Add Art Fit Untuk Detail Untuk Tidak Dilihat Disini Lalu Kita Bisa Pilih Untuk Tampilan Kita Pilih Tampilan 3D Ini Kita Pilih Semple Drawing Seperti Biasa Semple Drawing Pilih Pilih Baru Kita Buat Sekarang Ini Cuma Cuma Ada Kolom Kalau Untuk Komponen Itu Kita Harus Create Ga Drawing Soalnya Ini Komponen Kecuali Kita Export Komponen Sudah Masuk Komponen Menjadi Assemble Drawing Pula Terbuat Disini Seperti Ini Kekorannya Langsung Nasing Nah Ini Seperti Ini Panjangnya Berapa Ini Yang Tiga Ini Adalah Yang Partikal Dan Ini Adalah Yang Bagian Bottom Bawah Oke Kita Close Ataupun Kita Masukkan Ke Select Drawing Report Kita Ambil Organizer Misalkan Kita Mau Export Excel Tunggu Sebentar Ini Default Sudah Kita Pilih Sudah Dengan Namanya Ini Belum Ada Tambahan Nama Baru Ini Dapat Kita Lihat Jumlah Jumlah Panjang Profilenya Berapa Position Dimana Dari Real Type Tadi Kita Kosongkan Makanya Tidak Ada Lalu Kita Export Excel Misalkan Ini Kita Export Tunggu Sebentar Sudah Selesai Ini Dia Kita Tidak Perlu Lama-lama Untuk Menuliskannya Satu-satu Di Excel Kalau Misalkan Kita Membutuhkan Datanya Baik Kita Close Baik Untuk Video Kali Ini Kita Sudah Membahas Tentang Wow Gimana Dia Sebentar Di Bagian Bawah Ini Dia Opening Frame Itu Sudah Selesai Kita Bahas Cara Renci Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Jangan Lupa Like Comment dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tidak Tengah . Tengah Tengah Tengah